KPU Kota Depok umumkan hasil tes kesehatan 2 Paslon Cawalkot Komisi Pemilihan Umum Kota Depok mengumumkan hasil tes kesehatan dari kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok pada pilkada tahun 2024 ini. Tes kesehatan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pilkada untuk memastikan bahwa para calon peserta dalam kondisi fisik dan mental yang layak untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah. Ketua KPU Kota Depok, Willy Sumarlin mengatakan, berdasarkan hasil medical check-up, 2 Paslon yang akan berkompetisi pada pemilihan kepala daerah 2024 dinyatakan memenuhi syarat. Dengan hasil MCU yang telah diterima, para calon kini dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam proses pencalonan pilkada Kota Depok tahun 2024. Dari hasil pernyataan Ketua KPU tersebut, maka Paslon Supian Suri Chandra Rahman Syah dan Imam Budi Hartono Ririn Farabi Arafik dinyatakan mampu untuk melanjutkan proses pencalonan pada kontestasi pilkada 2024. KPU Kota Depok telah melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPA di Jatuh Seperutoh pada tanggal 31 Agustus 2024, Di mana dari 4 perpasangan calon, hasilnya sudah keluar dan mereka dinyatakan mampu. Nah, saat ini kita masih melakukan penelitian terkait dengan administrasi yang lain. Nah, kita tadi juga di sekolah-sekolah yang pernah menjadi 4 pendidikan bagi para calon, bagi para malah kita itu kita verifikasi terkait penelitian. Artinya hasil kesehatan kedua paslon dinyatakan nolos? Mampu. Mampu. Dari Bogor, Jawa Barat, Saiful, mengabarkan.